Oh ini biasa ada yang kuning ini semerut kuning aja wah ini Halo teman-teman tidak lebih biasanya kali ini kita nge-vlog tentang buah hutan yaitu buah purin atau lebih dikaitan dengan buah keledang ya ini banyak terdapat di Sumatera Kalimantan ya ini ada di tengah kota ya di rahasia di pertempatnya inilah buah keledang ini tidak lagi asik nih buahnya banyak nih pemburuk keledang kita atau kalau dibangka dikata dengan buah purin ini masih satu keluarga dengan cempedak ya cempedak sukun ya kalau kami dibangka lebih senang banyak-banyak buah purin ya mungkin teman-teman waktu kecil sering buat buah ini tapi sekarang sudah mulai berkurang ya ini kebetulan diawet disini karena Cengang kota sini sangat terlindungi ya ini pohonnya udah lebih dari 100 tahun ya ini pohonnya ya inilah pohon keledang atau pohon purin ini buahnya ini yang belum matang ini ya nah ini udah matang kuning oke teman-teman kalau tadi kita sudah ke ke pohonnya pohon buah purin atau keledang nah tadi kita petik buahnya kita belah di rumah saja buahnya ini buah keledang yang kita lihat pohonnya udah tua sekali ya nah itu udah biar 100 tahun ya ini termasuk salah satu buah langkah juga ya ini buah keledang ini temen ini banyak nih ya ini tadi kita petik sendiri seperti teman-teman lihat tadi kita udah bikin blog di pohonnya di kota pohon pinang ini sudah cukup langkah tapi masih masih kita jumpai di teman-teman kita mereka turut melestarikatnya makasih nih teman-teman sudah ikut melestarikat buah keledang atau di Bangka di tengah dikenal dengan buah purin atau buah kuren Hai tahun ini cukup banyak yang menjual buah purin di kota palpinang terutama di media sosialnya kembali lagi saya perkenalkan ke teman-teman semua inilah buah keledang yang kami petik tadi masalah lama deh ya kita belajar deh saya lihat priapa buahnya dalamnya kalau gue ini aja sih ini sukun ya ini sukun sepintas buahnya terbaik di banyak terdapat di Pulau Kalimantan Bangka Blitung Sumatera Kapol Jawa mungkin sudah langkah sekali ini kenapa langkah karena kayu sangat kuat ya untuk bikin kusen makanya pada diambil kayunya panas langkah jadi buahnya Oke saya belah deh ya ini masih kerabat cebedak ya cebedak langkah dan sukun ini Oh ini biasa ada yang kuning ini ini sumber kuning aja wah ini mantap nih ya tuh banyak ya tabur aja tuh makannya nah ya tuh sepulah satu lagi ya kita yang merah yang matang jadi yang merah tuh merah ya nih merah nih wah ini lebih merah nih nah ini kan tuh gampang bukanya lucu bukanya gampang bener pada pedu dagingnya nih nah rasanya tuh coba gimana rasanya ya ini cara makannya ini bisa dimakan dagingnya aja atau bisa dimakan sama bijinya nggak apa-apa kok kecil bijinya begini aja ini bijinya rasa asem manis nanu-nanu buah ini sangat tinggi ya vitamin C-nya dan pelakuan uidnya sangat berguna untuk dihantan tubuh kita enak kalau kami nombang kasih bilang enak karena nombangnya sukanya asem-asem asem pedesnya asem cocok ya tapi nggak asem banget sih lokang inting biasanya nggak suka dia kalau saya suka nih asem banget sih nggak ya lumayan ini banyak temen-temen nih ya kita petik banyak ya tuh ya lucu bukanya ya ini wah saya sih lebih suka makan dengan bijinya entah kita biak-biak yuk keluar lagi bijinya kecil bijinya tuh ya ini nih yang mau nanam gak nih yang mau saya kirimin nih yang mau nanam nih ya tapi lama lama berbuahnya 8 tahun nih misalnya penasaran ya bergabung aja dengan grup jual beli bangka betong sekarang di bulan Februari ini akhir pebori banyak sekali yang jual ya ini pebori 2020 ini hari ini tahun 25 nih hari 25 itu banyak sekali yang jual saya ceknya kalau ini saya petik sendiri saya nggak jual kalian lihat kita petik di pohonnya itu tadi ya yang mau penasaran dengan buah keledang atau buah purin ini kita bawa purin silahkan bergabung di grup jual beli bangka beritung oke teman-teman jangan lupa nih ya madu gak ngeding madu pahit teman-teman manisnya hasil hutan bangka ini batu gak ngeding madunya biar kuat tenaga kita ya oke teman-teman jangan lupa like subscribe channel ini ketemu lagi di vlog berikutnya